Pemirsa Kepala Desa Ketapang Muhammad Niam mengunggapkan program TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga berhasil. Dengan keberhasilan program TMMD diharapkan akan membawa kelancaran dalam segala hal di wilayah itu. Kepala Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang akan bisa menuju kelancaran segala hal di wilayah tersebut. Hal itu diutarakan oleh Kepala Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Muhammad Niam saat meninjau kegiatan TMMD. Untuk meninjau kegiatan tersebut pihaknya menggunakan sepeda motor sembari berkeliling di wilayah desa. Kegiatan TMMD di Kecamatan tersebut tersebar di beberapa wilayah dan kegiatannya meliputi pembangunan RTLH, pengecoran jalan utama penghubung desa, rehabilitasi musola, pembuatan fasilitas MCK dan yang lain sebagainya. Keluarga terhadap perekonomian itu seperti apa Pak? Dengan adanya TMMD ini kami optimis nantinya perekonomian kita akan lebih ditangkatkan. Terbukti nanti dengan akses jalan yang kemarin kurang bagus, sekarang bagus ya. Nanti tingkat ekonomi kita juga akan terangkat. Jalur perekonomian yang kemarin pulang lantar sekarang menjadi lancar. Dan akhirnya tingkat perekonomian kita akan semakin bisa ditingkatkan. Kalau jalan penghubung desa sendiri yang dicor itu ada berapa jauh Pak? Atau berapa kilo? Kalau jalan ini yang program TMMD ini 575 meter. Itu jalan penghubung ya Pak? Ini jalan penghubung beberapa desa Pak Pak. Dari Ketapang, Desa Gentan, Desa Bakarjo dan Kabupaten Boyolali. Ini satu-satunya akses yang nanti akan bisa dilewati oleh semua masyarakat. Ini semua mayoritas 80 persen petani, Bapak. Menurut Niam, warga antusias untuk bersama-sama meningkatkan ekonomi. Dengan adanya program TMMD diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Tim Liputan, Bandung TV